Hai, saya Dimas Bek, di Mantan Tapi Menikah ini saya berfrens sebagai Tommy. Tentang gimana rasanya ketemu lagi dengan seseorang yang coming from your past. Jadi dari masa lalu kamu kembali lagi ketemu dalam satu situasi yang gak bisa apa-apa gitu. Mau gak mau harus ketemu, mau gak mau harus saling menerima. Tommy adalah partnernya Saka yang diperankan Omar. Dan di sini kita punya startup company. Ini dia, transfermu. Jadi di pusat ini kita juga ada hire orang baru namanya Ana. Nah, siapa tuh Ana? Itu yang seru. Kalau gue tuh lebih galak kalau dikagi kerja sih. Tommy lebih chill gitu. Tenang sih kayak balik ke rumah like coming home, you know. I grew up in this industry udah beberapa belas tahun ya. Terus sekarang masih dipercaya buat main lagi. Terus mainnya juga sama orang-orang yang udah kenal gitu ya. Teman-teman lama, ada teman-teman baru juga. Everybody's super happy working here. Dapat tawarannya tapi untuk peran yang ini. Sebenarnya sih asik juga karena kalau misalnya peran yang terlalu intens juga, terlalu banyak porsinya, mungkin kaget juga ya. Udah lama nge-shooting gitu kan. Kalau ini gue lebih relax, jaduannya juga nyantai. Terus bisa banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang di lokasi. Mantan itu kan bagian penting dalam hidup kita ya. Karena kan kita tuh berbagi masa lalu sebenarnya gitu. Itu sih yang sebenarnya interesting ya. Kadang-kadang orang ngusuhan banget sama mantannya atau apa juga. Sayang juga karena ya dulu cocok-cocok aja. Tapi ya mudah-mudahan makanya orangnya juga dua-duanya grow into different people yang lebih baik. Enggak. Ya pasti memory-nya ya. Memory-nya kan itu banyak banget. Terus kalau pacarannya lama, pasti lebih banyak lagi. Jadi ada yang menyenangkan, tapi pasti banyak juga yang pengen dilupakan gitu kan. Shooting-nya cukup adat sih. Jadi dari oke sampai ke syuting tuh waktunya cukup singkat. Kita ada reading, kita ada tes kostum gitu sih. Karena itu adalah komedi romantik. Jadi bukan yang harus menyiapkan fisik gimana-gimana juga. It's our loss. She was a good girl. Segala sesuatunya alhamdulillah so far nih on time semua. Jadi kita juga ngikutin alur syutingnya asik banget gitu. Terus makanan yang disajikan juga enak-enak. Terus semuanya juga kerja sesuai porsinya gitu ya. Jangan lupa saksikan Vue Original Series Mantan Tapi Menikah Hanya di Vue.